Sahabat rumah belajar, tahukah sahabat kapan Hari Populasi Dunia? Hari Populasi Dunia digagas oleh Dewan Pengaturan Program Pembangunan Bersedikatan Bangsa Tanggungsa atau Unity Initiative Development Program Pada tahun 1989 silam Hari Populasi Sedunia merupakan agennya tahunan Yang dirayakan setiap tanggal 11 Juli Tujuannya untuk meningkatkan kesayangan mengenai kondisi atau masalah populasi dunia Sahabat rumah belajar, bersama ikutan rakyat kapan hari ini Kita akan mempelajari pandemi dengan 3 penduduk berdua berubah di dunia Ada kunci jual pembelajaran di dunia Penduduk penasiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisi Perubahan dari sisi jumlah dan distribusi dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun adanya perpindahan penduduk atau migrasi Sedangkan perubahan komposisi seperti budaya, etni, agama, umur, dan jenis kelami Karena itulah penduduk mengalami dinamika Jadi, dinamika penduduk adalah Perubahan keadaan penduduk dari waktu ke waktu pada suami milia Jumlah penduduk dunia terus meningkat cepat Laporan PBB yang bertajuk The World Population Prospect yang dilinis 2019 Memprediksi populasi dunia penuh tahun ini mencapai 7,7 miliar Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,6 miliar PBB juga memproyeksikan jumlah penduduk dunia akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2015 Dan 10,9 miliar pada tahun 2011 Ini adanya populasi dunia akan terus tumbuh meski pada tingkat yang menurut Jumlah penduduk terbanyak dunia hingga kini masih dipegang oleh China dengan 1,43 miliar jiwa Disusul oleh India pada posisi kedua dengan 1,366 miliar penduduk Berikutnya ada Amerika Serikat dan Indonesia Masih-masih 329 juta jiwa dan 271 juta jiwa Dalam satu dekade ke depan, India juga diperkirakan akan melampau China Sebagai negara dengan populasi terbesar dunia Ini ria menyusul Amerika Serikat dan menjadi negara penduduk paling padat ketiga di dunia Sebelum tahun 2050 Sementara Indonesia berada pada posisi ke-6 pada tahun 2050 Dan menjadi ke-7 pada tahun 2100 PBB memperkirakan bahwa mulai sekarang hingga 2050 Setengah pertumbuhan populasi dunia akan terkonsentrasi di sembilan negara Di antaranya India, Nigeria, Komo, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Uganda, dan Indonesia Penduduk Asia merupakan dunia yang paling luas Karena memiliki sekitar 30% dari luas darapan dunia Dan menjadi benua yang paling padat penduduknya Atau sekitar 60% populasi dunia tinggal di benua Asia Persebaran penduduk dunia Asia tersebar tidak merata Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi Terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan Wilayah pedalaman dunia Asia relatif lebih jarang penduduknya Ini terjadi karena faktor ini dan faktor topografi Laju pertumbuhan penduduk dunia Asia Laju pertumbuhan penduduk dunia Asia mencapai 1,5% per tahun Namun pertumbuhan penduduknya tidak merasai setiap kawasan Contoh, Yemen, Syria, Arab Saudi, Laos, dan Jordania Merupakan negara-negara dengan pertumbuhan yang tinggi Yaitu di atas 2,5% Menurut WPDF 2015 25% penduduk Asia berumur di bawah 15 tahun Sebesar 8% berumur 65 tahun ke atas Sedangkan usia produktif 15-65 tahun sebesar 67% Mengenai dengan diri mengeplaukan indeks atau indeks pembangunan manusia Penduduk Asia IPM merupakan gabungan dari minator angka harapan hidup Pendidikan dan pendapatan bekas Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Jerusalem, China, dan Saudi Arabia Masuk dengan kelompok IPM sangat tinggi Sedangkan Indonesia kategori sedang Dan Nepal kategori rendah Berdasarkan komposisi ras Penduduk benua Asia berdiri atas 3 ras Yang pertama ras nominoid Yang kedua ras nominoid Dan yang ketiga ras negronid Benua Asia memilih banyak bahasa Kebanyakan negara Asia memilih Dari satu bahasa asli atau krimi Sebagai contoh Indonesia memilih 352 bahasa daerah Jumlah tersebut tidak termasuk Diabek dan sungai Asia merupakan tempat lainnya Agama-agama besar di dunia Dari pun iklan 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 Terima kasih. Terima kasih.